Pendekar Macu Keranjang, jilid 40. Kini delapan orang itu menghadapi sukiat dan huilian yang berdiri dengan sikap tenang biarpun dari sikap para penonton mereka dapat menduga bahwa delapan orang ini tentu bukanlah orang-orang yang disukai rakyat, dan berarti merupakan orang-orang yang suka bertindak sewenang-wenang. To'ako, si buntu ini kurang ajar sekali, berani tak memandang Macu kepada kita kata seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus. To'ako, nona ini sungguh mulus kata orang kedua yang berperut gendut dan mukanya menyeringai kurang ajar. Raksasa muka hitam yang disebut To'ako itu lantas melangkah maju, melotot kepada sukiat. Betapapun marahnya, dia tak mampu memperlihatkan sikap marah kepada seorang gadis secantik huilian, maka yang menerima kemarahannya adalah sukiat seorang. Heh, buntung. Siapa kau dan dari mana kau datang tanyanya dengan suara keras dan memandang rendah. Wajah huilian berubah merah dan kalau saja suhengnya tak berkedik kepadanya, tentu dia sudah menerjang raksasa muka hitam yang berani menghina suhengnya itu. Akan tetapi sukiat maklum bahwa kalau dia dan semuanya hendak mencari nafkah di kota itu, tidak menguntungkan kalau di hari pertama sudah harus bermusuhan dengan orang lain. Maka dia pun melangkah maju menghadapi raksasa muka hitam itu, lantas dengan muka cerah dan ramah dia menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Nama ku ciang sukiat dan dia adalah sumoiku bernama kok huilian. Kami baru lebih kurang sabtu bulan ini tinggal di dusun Hekbun di luar kota Konggoan, di pinggir sungai Cialing, dan dia pun balas bertanya, siapakah si cu dan mengapa si cu menghentikan demonstrasi kami? Orang suci yang yang sombong. Siapa yang memberikan izin kepadamu untuk membuka perguruan silat? Engkau sungguh tak tahu diri dan melanggar peraturan. Ehaha, maaf, peraturan apakah yang sudah ku langgar? Apa kesalahanku dengan rencana membuka perguruan silat? Engkau telah membuat dua pelanggaran besar. Pertama, engkau menghina kami karena membuka perguruan silat tanpa sepengetahuan kami. Ketahuilah bahwa di Konggoan ini, perguruan silat kami Hekhou bukan mempunyai wenang sepenuhnya dan semua perguruan silat harus mendapatkan restu dari kami. Akan tetapi engkau berani membuka tanpa minta persetujuan kami. Dan kedua, engkau sudah berani melakukan penipuan di kota kami. Penipuan. Untuk yang pertama, kami minta maaf karena kami tidak tahu tentang adanya peraturan seperti itu. Namun hal itu mudah saja dibereskan. Aku akan pergi menghadapi pimpinan Hekhou bukan untuk meminta persetujuan. Akan tetapi penipuan. Aku tak merasa menipu siapapun juga. Sombong. Engkau ini berlengan buntung, jadi mana mungkin akan mampu mengajar silat dengan baik. Bukankah itu artinya kalian mengelabui dan menipu para peminat, hendak mengeduk uang mereka dengan alasan mengajar silat akan tetapi sesungguhnya engkau tidak mampu bersilat dengan baik. To'ako, hajar saja orang ini dan kita tahan gadis itu sebagai sandra kata laki-laki yang berperut gendut. Dia pun melangkah maju, kakinya menendang meja kecil yang disediakan oleh William. Di atas meja itu tersedia kertas dan alat tulis untuk mendaftar mereka yang berminat. Kini tinta dan kertas terlempar sehingga berserakan, meja itu pun ringsek. Delapan orang itu tertawa. Bukan main marahnya William. Dia tidak mampu menahan dirinya lagi dan dia pun cepat meloncat ke depan suhengnya. Suheng, aku tidak sedih hina orang seperti ini. Biarlah aku mewakili suheng menghadapi tikus-tikus busuk ini dan sebelum sukiat dapat menahannya, William telah melangkah maju menghadapi raksasa muka hitam, jari tangannya lalu menuding ke arah muka yang hitam itu. Kamu ini manusia ataukah iblis? Menjadi harimau hitam pun tidak patut karena harimau pun tidak sejahat kamu. Kamu menghina orang senak perutmu sendiri. Apa kesalahan kami? Untuk membuka perguruan silat tidak perlu meminta persetujuan binatang macam kamu, dan kalau kami tetap melanjutkan usaha kami, kamu mawara. Majulah jika ingin mengenal kelihayaan nonamu. Si perut gendut segera melangkah maju. Toh aku, harap tahan kemarahanmu. Serahkan saja kuda betina liar ini kepadaku. Aku akan menangkapnya, barulah engkau menghajar si buntung itu. Tanpa menunggu jawaban raksasa muka hitam yang mendelik marah karena dimaki-maki oleh William, si gendut itu sudah menerjang ke arah William dan begitu dah menyerang, dia menggunakan dua tangannya untuk mencengkeram ke arah dada gadis itu. Sungguh serangan yang amat tidak sopan dan memandang rendah kepada William. Sumoy, jangan membunuh orang sukiat memperingatkan, diam-diam juga amat marah melihat serangan yang kurang ajar itu. Plak! Plak! Sepasang tangan William menyambut dua tangan si perut gendut itu yang tentu saja menjadi girang, maka segera dia mencengkeram kedua tangan gadis itu. Jari-jari tangan mereka saling remas seperti sepasang kekasih sedang bermain-main saja. Teman-teman si gendut sudah mentertawakan. Wah, untung besar si gendut kali ini. Wah, main remas jari tangan. Halusnya, hangatnya, hehehe. Si perut gendut yang mencengkeram tangan William berusaha menarik gadis itu untuk mencium mukanya. Akan tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan pekek kesakitan, dua matanya terbelalak seperti hendak meloncat keluar, mukanya menjadi pucat sekali adapun seluruh tubuhnya menggigil saking menahan rasa nyerinya. Kiranya, jari-jari tangannya itu bertemu dengan jari-jari tangan yang keras seperti baja dan panas seperti api membara. Biarpun jari-jari tangannya lebih panjang dan besar, namun jari-jari tangannya itu seperti tahu dicacah saja, tahu bertebu pisau. Jari tangan William lalu mencengkeram dan terdengar suara berkeretakan ketika tulang-tulang dan buku jari tangan si gendut itu patah-patah dan remuk. Aduh, aduh, ampun, am-am, pun, aungah si gendut menjerit-jerit dan menangis seperti babi disembelih, dan saking nyerinya, dia berjongkok dengan kedua lengannya bergantung. William mendengus jijik, lantas kakinya menendang sambil membentak. Anjing buduk, pergilah. Buk. Kaki William menendang perut yang gendut itu sambil dia melepaskan cengkeramannya. Tubuh si gendut itu terjengkang dan bergulingan, dan kini dia merintih dengan bingung, menggunakan kedua tangan yang tulang-tulang jarinya telah remuk itu untuk merabah-rabah perutnya yang mendadak menjadi mulas dan nyeri sekali. Agaknya usus buntunya sudah terkena tendangan yang cukup keras itu. Gegerlah semua orang melihat peristiwa yang sama sekali tak mereka sangka-sangka itu. Para penonton yang berada di jarak aman, terbelalak dan wajah mereka berseri. Walaupun mereka bergembira, terkejut heran dan kagum bukan main, akan tetapi mereka tidak berani bersorak, hanya bersorak di dalam hati sambil saling pandang dengan senyum di bibir. Sebaliknya tujuh orang teman si gendut terkejut bukan main dan mereka menjadi marah, terutama si raksasa bermuka hitam yang menjadi saudara tertua di antara mereka dan merupakan pimpinan kelompok itu karena dialah yang paling lihai dan paling kuat. Perempuan jahat, berani engkau memukul orang bentak si raksasa muka hitam. Huh, matamu kamu taruh di mana? Jelas dialah yang memukul orang, bukan aku. Kalau kamu ingin memukulku juga boleh. Majulah. Perempuan sombong, engkau ingin merasakan tangan besi jagoan Hekhoi Bukoan? Nah, sambutlah teriak si muka hitam dan dia pun mengirim pukulan dengan tamparan tangannya ke arah pundak Willian. Tangan raksasa muka hitam itu besar dan lengannya panjang, ketika menampar mendatangkan angin yang cukup kuat. Karena melihat si raksasa ini tidak menyerang secara ganas, hanya menampar pundak, tidak kurang ajar seperti si perut gendut, Willian juga tak mau bertindak kejam. Dengan mudah saja dia mengelak, lalu kakinya menotok ke depan dan tubuh si raksasa itu pun segera terjungkal karena kedua kakinya tiba-tiba saja menjadi lumpuh ketika ujung sepatu kecil itu dua kali mencium kedua lututnya. Kembali suasana menjadi geger. Gadis itu sudah merobohkan toako mereka hanya dalam satu gebrakan saja. Para penonton juga gempar, dan sekali ini meskipun tidak bersorak, tetapi ada terdengar suara ketawa di sana-sini menyambut kemenangan mudah gadis itu. Enam orang murid Hekhou bukan kini menjadi marah sekali. Pemimpin mereka telah direbohkan seorang gadis dengan sedemikian mudahnya, hal ini merupakan penghinaan bagi mereka. Bunuh siluman betina itu teriak mereka dan enam orang itu sudah menerjang ke depan dengan golok tipis di tangan. Melihat berkelebatnya senjata tajam, para penonton menjadi panik. Hanya sukiat yang masih berdiri di pinggir dengan tenang. Tingkat kepandaian enam orang itu tiada artinya bagi semuanya, maka dia hanya diang menonton saja. Dan memang benar. Begitu melihat enam orang itu menerjangnya dalam kepungan, menggunakan golok, William tersenyum mengejek. Kalian memang tikus-tikus pengecut yang beraninya main keroyok. Dan tiba-tiba saja enam orang yang telah menyerang dengan golok, menjadi terkejut dan bingung karena tubuh gadis yang dikepung mereka itu lenyap, berubah menjadi bayangan yang berkelebatan ke sana sini lalu satu demi satu mereka pun mengeluarkan teriakan dan roboh. Golok di tangan mereka berterbangan ke sana sini. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka dapat roboh, hanya merasa ada bagian tubuh yang kena tendangan atau tamparan tanpa melihat lawan yang melakukannya. William berdiri tegak sambil bertolak pinggang memandang delapan orang yang sekarang saling bantu dan merangkak bangun sambil mengerang kesakitan itu. Nonamu masih mengampuni nyawa anjing kalian. Hayo lekas pergi dari sini dan jangan berani mengganggu orang lagi. Si raksasa muka hitam hanya mampu mendelik, lalu bersama tujuh orang kawannya dia pergi dari situ sambil terpincang-pincang, diikuti senyum lebar para penonton yang masih juga belum berani bersorak. Sesudah delapan orang itu lenyap, para penonton berduyun datang mengelilingi Sukiyat dan Houyian. Seorang di antara mereka, yang usianya sudah lima puluh tahun lebih mendekati Sukiyat. Sebaiknya jika Jiwi cepat pergi meninggalkan tempat ini, bahkan meninggalkan kota ini. Jiwi tidak tahu, Hek Hou Bukaan merupakan perguruan silat paling besar dan berkuasa di sini. Banyak putra bangsawan dan hartawan yang menjadi muridnya, dan Hek Hou Bukaan memiliki banyak sekali tukang-tukang pukul. Jiwi baru menghajar delapan orang murid rendahan saja, jika sampai murid-murid utama atau bahkan pimpinan mereka yang datang ke sini, Jiwi bisa celaka. Sukiyat memandang kepada orang itu sambil tetap tersenyum tenang. Terima kasih atas peringatan itu, saudara yang baik. Akan tetapi kita tinggal di dunia yang sopan dan ada hukumnya, bukan di rimba raya di mana kekuatan dan kekerasan meraja lelah. Kami tidak-tidak bersalah, maka siapapun yang mengganggu kami, akan kami hadapi. Nah, saudara sekalian siapa yang hendak mendaftarkan diri menjadi murid perguruan silat syaling? Huilian sudah memungut lagi kertas dan alat-alat tulis yang tadi berserakan, siap untuk mencatat nama-nama dari mereka yang ingin belajar silat. Beberapa orang pemuda maju mendaftarkan diri sambil membayar ruang pangkal. Ada pula yang bertanya, Jika sudah menjadi murid syaling bukoan, apakah kami pun akan memiliki kepandayan sehebat nona ini yang dapat mengalahkan orang-orang hekhoi bukoan? Sukia tersenyum dan mengangkat tangan untuk minta perhatian semua orang. Suasana menjadi hening sehingga terdengarlah suara sukiat dengan jelas. Harap Anda sekalian mengetahui bahwa ilmu silat bukan alat untuk berkelahi atau mengikat permusuhan. Ilmu silat adalah suatu olahraga yang menyehatkan lahir batin, juga merupakan seni tari yang indah dan menyehatkan, selain itu merupakan ilmu bela diri pula, semacam perisai untuk melindungi diri kita dari ancaman mara bahaya. Cui tadi telah melihatnya. Sumoi bukan menggunakan ilmu silat untuk bermusuhan atau berkelahi, melainkan untuk memela diri dari ancaman orang-orang kasar tadi. Jika sumoi menggunakan untuk bermusuhan, tentu delapan orang tadi tidak akan dapat bangun kembali. Semua orang mengangguk dan merasa kagum sekali. Makin banyaklah penduduk yang mendaftarkan diri. Untuk tahap pertama, karena baru pertama membuka perguruan silat, tentu saja sukiat dan huwilian tidak mungkin dapat mengadakan pemilihan atau ujian, melainkan menerima saja mereka semua. Kelak kalau keadaan mereka sudah baik, tentu saja tidak mungkin menerima segala orang untuk menjadi murid. Harus lebih dahulu diuji mentalnya, dinilai wataknya, dan dilihat pula bakatnya dan kesehatan tubuhnya. Semua orang harap mundur dan biarkan kami bicara dengan guru silat liar itu tiba-tiba terdengar suara nyaring dan semua orang langsung menengok. Ketika melihat munculnya dua orang itu, orang yang tadi memberi peringatan kepada sukiat segera berbisik kepada sukiat. Selaka, dua orang pelatih mereka datang sendiri. Mereka adalah orang-orang kedua dalam perguruan itu, wakil dari ketuanya yang bertugas melatih ilmu silat. Kepandainya tinggi sekali sesudah berkata demikian, seperti juga dengan orang-orang lain, dia pun cepat menjauhkan diri. Sekarang sukiat dan huilian berdiri memandang dua orang laki-laki yang melangkah menghampiri mereka dengan langkah lambat-lambat, sedangkan pandang mati mereka ditujukan kepada huilian dengan tajam dan alis berkerut, mulut mereka cemberut, sikap yang tidak ramah atau bersahabat sama sekali. Diam-diam sukiat lalu memperhatikan mereka. Dua orang itu adalah lelaki yang berusia 40 tahun dan dari gerak-gerik mereka saja mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang bertubuh kuat dan pandai ilmu silat. Keduanya bertubuh tegap dan kokoh kuat laksana batu karang. Yang seorang memelihara kumis dan jenggot pendek, kulit mukanya menghitam, adapun orang kedua bermuka bersih tanpa kumis dan jenggot, juga kulit mukanya kuning. Namun keduanya nampak marah sekali. Sukyat dan huilian bersikap tenang saja, bahkan huilian menghadapi mereka dengan senyum mengejek. Dua orang itu agak tertegun ketika melihat seorang gadis cantik manis menghadapi mereka dengan sikap demikian berani. Padahal biasanya orang-orang selalu merasa takut dan sungkan terhadap mereka yang terkenal sebagai jagoan di Kongoan. Karena tidak ingin berurusan dengan seorang gadis muda, si jenggot muka hitam lantas memandang kepada ci yang sukiat dan mementak dengan suaranya yang parau dan bengis. Engkau kah guru silat baru yang tidak tahu aturan dan telah berani memukul murid-murid kami dari Hekhou? Bukaan itu tanya yang bermuka hitam dan yang bernama Cukat. Orang kedua itu bernama Cuhuat, adiknya. Kedua orang kakak beradik ini terkenal di Kongoan sebagai Kongoan Sianghou, sepasang harimau Kongoan, dan ditakuti orang karena mereka adalah murid-murid kepala dan pelatih para murid perguruan silat harimau hitam itu. Sebelum sukiat menjawab, Huilian sudah mendahuluinya. Memang Suheng Chi yang sukiat bersama aku kok Huilian yang hendak membuka perguruan silat Sialing Bu Koan di Dusun Hek Bun. Aku yang menghajar delapan orang kurang ajar tadi, bukan Suheng. Kalian mau apa? Apakah kalian hendak membela murid-murid kalian yang tak tahu aturan dan kurang ajar tadi? Sepasang harimau Kongoan itu saling pandang, sangat terkejut dan hampir tidak dapat percaya bahwa delapan orang murid mereka tadi ternyata dikalahkan oleh seorang gadis muda seperti ini. Dan gadis ini bersama Suhengnya hanyalah orang-orang yang hendak membuka perguruan silat di Dusun Hek Bun, Dusun kecil itu. Padahal orang sedusun itu semuanya sudah mengenal nama mereka berdua, apalagi nama perguruan silat harimau hitam. Nona, bukan murid-murid kami yang kurang ajar, melainkan kalian yang tak tahu aturan. Setiap orang yang hendak membuka perguruan silat di daerah Kongoan ini setidaknya harus melapor dahulu kepada perguruan kami yang merupakan perguruan paling besar di Kongoan. Tanpa memberitahu kepada kami, berarti memandang rendah dan menghina kami kata pula si muka hitam. Kami hendak membuka perguruan silat, lalu apa hubungannya dengan kalian? Dan kami tidak memandang rendah apalagi menghina siapa juga. Bagaimana kami dapat menghina kalian yang tidak pernah kami kenal? Kami hanya ingin mencari sesuap nasi secara halal, kenapa kalian dari hak hou bukan hendak mengganggu dan menghalangi huilian membantah dengan suara yang marah dan penasaran. Bukan menghalangi melainkan segala sesuatu harus menurut peraturan, dan kalian telah melanggar peraturan dan sopan santun sekarang si muka kuning berkata. Bagaimanapun juga mereka berdua adalah murid-murid kepala bahkan pelatih, maka mereka tidak bersikap ugal-ugalan dan main keras seperti murid-murid mereka tadi. Boleh saja kalian menganggap demikian, tetapi kami juga punya pendapat sendiri. Habis, kalian mau apa sekarang? Tanya huilian dengan sikap menantang. Sukiyat membiarkan saja karena dia juga merasa penasaran melihat sikap orang-orang itu. Dia sendiri sudah lama berkecimpung di dunia Kang Hou dan tahu akan aturan-aturan di dunia Kang Hou ketika dahulu dia masih menjadi murid Chin Ling Pai, tetapi orang-orang hak hou bukan ini memang sungguh congkak. Mudah dibayangkan bagaimana sikap mereka terhadap rakyat yang lemah. Hem, kalian adalah dua pendatang baru yang sombong kata si muka hitam. Baiklah, jika kalian hendak menggunakan aturan sendiri, lebih dulu kalian harus berani menentang kami dan mengalahkan kami berdua beserta guru kami. Huilian menjebikan bibirnya yang merah dan memandang tajam. Aku sama sekali tidak takut terhadap kalian. Akan tetapi aku pun datang ke kota ini untuk bekerja, bukan untuk bermusuhan dengan kalian. Asal saja kalian tidak mengganggu, maka kami juga tak akan peduli dengan kalian. Kami tantang kalian sekarang juga datang ke perguruan kami supaya suhu kami melihat apakah kalian cukup berharga untuk menjadi guru penduduk Kongoan dan wilayahnya, kata pula si muka hitam dengan hati-hati. Dia bukan seorang yang ceroboh. Melihat betapa gadis semuda ini mampu mengalahkan pengeroyokan delapan orang muridnya, dia pun bisa menduga bahwa gadis ini tentu lihai sekali. Kalau gadis ini sudah milai, apalagi suhengnya. Dia sudah memperoleh ilmu silat yang cukup matang untuk tidak memandang rendah pada seorang yang buntung sebelah lengannya. Gurunya yang bernama Bung Kua Teng, pendiri perguruan silat harimau hitam, pernah memperingatkan dia agar berhati-hati bila menghadapi lawan yang nampak lemah, seperti orang cacat, wanita, orang tua, pendeta serta orang-orang yang nampaknya saja lemah. Orang lemah yang sudah berani menghadapi lawan, tentu mempunyai sesuatu yang bisa diandalkannya dan orang seperti itu dapat menjadi lawan yang amat berbahaya. Huilian hendak menolak dan membentak, akan tetapi sukiat yang merasa tak enak bila menolak terus, apalagi dia memang tahu tentang peraturan seperti itu di dunia Kang Ou, segera melangkah maju. Baiklah, sobat. Kami akan datang menemui guru kalian dan semua pemimpin Hek Hau Bukaan sekarang juga. Su Heng. Biarlah, Sumoy. Biar urusan ini cepat selesai sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita lagi. Huilian tidak membantah lagi dan mereka lalu mengikuti dua orang jagoan itu menuju ke Hek Hau Bukaan yang ternyata merupakan bangunan besar dengan kebun yang luas untuk dipakai sebagai tempat berlatih silat. Ketika mereka memasuki pintu gebang, sukiat dan Huilian melihat papan nama Hek Hau Bukaan dengan tulisan yang besar dan gagah. Kemudian, begitu memasuki pekarangan depan, mereka melihat paling sedikit 30 orang laki-laki sedang berlatih silat dengan gerakan yang berbareng, dipimpin oleh seorang laki-laki kurus yang memberi aba-aba. Melihat sepintas saja, sukiat dapat mengenali dasar ilmu silat Siaw Lim Pai, akan tetapi gerakan tangan itu mirip dengan ilmu silat Bu Tong Pai. Memang tak keliru pandangannya yang tajam, karena Bung Kua Teng pemimpin Bu Koan, perguruan silat, itu sebenarnya adalah seorang ahli silat yang ilmu silatnya bersumber pada dua aliran silat, yaitu Siaw Lim Pai dan Bu Tong Pai. Pengetahuannya dalam kedua ilmu silat ini lalu digabung, maka munculah ilmu silat yang diajarkan di Hek Hau Bukaan. Kong Kuan Siang Hau, dua orang jagoan itu, diam-diam merasa kagum dan makin tidak berani memandang rendah pria buntung dan gadis muda itu. Kalau mereka sudah berani memenuhi undangannya, memasuki Hek Hau Bukaan dengan sikap begini tenang, jelas bahwa mereka berdua itu pasti memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sehingga demikian percaya kepada diri sendiri. Sementara itu, ketika para murid Hek Hau Bukaan melihat masuknya dua orang tamu ini bersama dua orang toa suhem mereka, seketika latihan itu pun menjadi kacau dan terhenti. Semua orang sudah mendengar belaka mengenai jatuhnya delapan orang murid Hek Hau Bukaan oleh guru silat baru yang terdiri dari seorang lelaki berlengan sebelah dan seorang gadis muda yang cantik manis. Akan tetapi dengan muka bengis cukat menghardik. Lanjutkan latihan kalian. Sutenya yang kurus, yang tadi sedang memimpin latihan, menjadi ketakutan maka cepat meneriakan aba-aba lagi dan latihan itu pun dilanjutkan. Pukulan-pukulan dan tangkisan-tangkisan yang mantap, gerakan kaki yang kokoh, dan keringat membasahi tubuh-tubuh bagian atas yang telanjang dan rata-rata tegap berotot itu. Kongkuan Xianghou membawa dua orang tamunya memasuki ruangan tamu. Cukat segera masuk ke dalam untuk mengundang gurunya, sedangkan Chuhoat menemani dua orang tamu itu. Ruangan tamu itu berupa ruangan yang cukup luas, dan di sudut nampak sebuah rak penuh senjata tajam, delapan belas macam. Di dinding terdapat tulisan-tulisan indah yang mengagungkan kegagahan. Tak lama kemudian terdengar bunyi langkah kaki dan muncullah Cukat bersama seorang lelaki yang membuat Suheng dan Sumoi itu memandang dengan terbelalak kagum. Lelaki itu usianya sekitar 60 tahun, akan tetapi tubuhnya masih kokoh kuat, berdirinya tegak dan yang membuat dua orang tamu itu terbelalak adalah melihat betapa muka tuan rumah ini hitam seperti arang. Bukan mukanya saja yang hitam, tapi agaknya seluruh kulit tubuhnya, karena kulit kedua tangannya, juga kulit lehernya, semua menghitam. Hitam arang mengkilap dan sepasang matanya begitu lebar dan tajam. Pantaslah kalau perguruan itu dinamakan perguruan silat harimau hitam, karena kakek ini memang mengingatkan mereka akan seekor harimau hitam yang gagah dan galak. Sejenak mereka saling pandang. Kakek itu sendiri memandang dengan sinar mata penuh keheranan. Tak disangkanya bahwa kedua orang guru silat yang oleh dua orang muridnya diceritakan kepadanya telah mengalahkan delapan orang muridnya, ternyata hanya lelaki berlengan sebelah dan seorang gadis muda. Sukia cepat menjurah, diturut oleh William yang juga kagum melihat kakek itu. Apakah kami sedang mendapat kehormatan berhadapan dengan pemimpin Hek Hou Bu Kuan? dan tanyanya dengan sikap hormat. Hem, sama sekali bukan orang congkak seperti yang diceritakan muridnya, pikir Bong Kua Teng. Sebenarnya ahli silat ini adalah seorang yang berwatak gagah dan baik, akan tetapi sayang sekali, nama besar membuat dia menjadi agak tinggi hati, dan biarpun dia seorang guru silat yang pandai, namun ternyata dia tidak mampu mendidik moral murid-muridnya sehingga dia tidak tahu betapa para murid perguruannya itu seringkali bersikap kasar, congkak dan bahkan sewenang-wenang terhadap rakyat yang lemah. Dia segera membalas penghormatan Sukia dan William. Benar, aku adalah pemimpin Hek Hou Bu Kuan bernama Bong Kua Teng. Siapakah Jiwi, Anda berdua? Nama saya Chiang Sukia dan ini adalah semua saya bernama Kok Huilian, kami datang dari dusun Hek Bun di luar kota Kongguan. Kakek berkulit hitam arang itu mengangguk-angguk dan sinar matanya menyambar tajam mengamati dua orang di depannya itu. Jiwi yang hendak membuka perguruan silat dan telah merobohkan delapan orang murid Hek Hou Bu Kuan. Maaf, Bong Kau Su, guru silat Bong, sesungguhnya bukan niat kami untuk berkelahi, akan tetapi ketika kami sedang mencari calon murid di tempat ramai di kota ini, tiba-tiba muncul delapan orang itu yang melarang dan menyerang kami. Kembali guru silat itu mengangguk-angguk. Sukar melihat perasaan hatinya melalui muka yang hitam itu, yang agaknya tidak pernah berubah. Jiwi memandang rendah terhadap kami sebanyak dua kali. Pertama, Jiwi membuka perguruan silat tanpa memberitahukan kepada kami sebagai rekan, yang kedua, andai kata ada murid kami yang keliru, maka sepatutnya Jiwi melaporkan kepada kami. Aku masih sanggup menegur dan menghukum murid-murid kami, tidak semestinya Jiwi turun tangan menghajar mereka. Maaf, karena benar-benar tidak tahu siapa mereka dan dari perguruan mana, kami telah lancang tangan, harap Bong Kau Su suka memaafkan, kata pula Sukiyat. Sementara itu, Huy Lian yang sejak tadi diam saja hanya memandang dengan kedua alis berkerut. Diam-diam dia merasa tidak setuju dan tidak puas melihat betapa suhengnya demikian mengalah, padahal mereka sama sekali tidak salah. Baiklah, tetapi ketahuilah oleh Jiwi, bahwa di Konggoan ini terdapat peraturan di antara para pemimpin perguruan silat, yaitu bahwa hanya orang-orang yang memiliki kepandayan hingga tingkat tertentu saja yang dibenarkan membuka bukoan. Hal ini kita lakukan untuk mencegah munculnya orang-orang yang melakukan penipuan terhadap para muda di kota Konggoan dengan membuka perguruan silat dan mengumpulkan uang, padahal mereka itu tidak memiliki kepandayan atau tingkat mereka masih terlampau rendah untuk menjadi guru silat. Bagus William tak dapat lagi menahan kemarahannya. Kalau ada peraturan semacam itu, lalu siapa yang harus menentukan tinggi rendahnya serta tingkat kepandayan mereka yang hendak membuka perguruan silat baru? Tantangan berselubung ini disambut oleh Bongo Kau Su dengan tenang. Biasanya kami tentukan bahwa mereka yang dibenarkan untuk menjadi guru silat harus memiliki tingkat seperti tingkat seorang di antara dua murid kepala dari perguruan kami. Siapa saja yang mampu menandingi seorang di antara Konggoan siang hou ini, dua orang murid kepala yang sekarang menjadi pelatih di hak hou bukoan, selama 50 jurus tanpa jatuh, dianggap berhak menjadi guru silat. Bagus. Telah kuduga demikian kata pula William. Sukyat membiarkan saja semuanya marah-marah karena dia sendiri pun sudah merasa panas. Agaknya Hek hou bukoan hendak merajai persilatan di daerah ini. Nah, akulah calon guru silat baru, dan aku akan memasuki ujian yang ditentukan itu. Akan tetapi jangan hanya seorang yang maju. Biarlah kedua Konggoan siang hou itu maju bersama-sama, Aku ingin melihat sampai di mana kehebatan sepasang harimau Konggoan ini, apakah benar hebat ataukah hanya macan ompong belaka. Sesudah berkata demikian, William langsung meloncat ke tengah ruangan yang luas itu, yang agaknya selain dipakai sebagai ruangan tamu, juga digunakan untuk tempat berlatih silat, melihat ada nyarak senjata di sudut itu. Kakek muka hitam arang itu nampak amat tertegun, bahkan cukat dan cuhoat saling pandang dengan bingung. Sebagai dua orang terkuat di Konggoan yang sangat disegani, tentu saja mereka merasa sungkan dan malu apabila harus maju bersama mengeroyok seorang gadis cantik manis ini. Akan tetapi mereka telah ditantang dan mereka kini hanya dapat memandang kepada suhu mereka untuk minta keputusan. Bung Kua Teng tentu saja merasa penasaran dan tidak setuju kalau kedua orang murid kepala yang kini menjadi pembantunya dan pelatih para murid lain, yang sudah mewarisi tiga perempat dari seluruh ilmunya, maju bersama mengeroyok seorang gadis muda. Di sini ada dua orang muridku yang menjadi penguji, sedangkan kalian juga dua orang, maka sebaiknya dua lawan dua, barulah adil, katanya. Harap jiwi suka maju melayani cukat dan cuhoat selama lima puluh jurus. Tak perlu suheng sampai maju sendiri kembali huilian berseru penuh tantangan. Biar kalian maju berdua, atau boleh juga bersama guru kalian. Kalian boleh maju bertiga dan akan kulawan sendiri. Sumo suheng terkejut dan menegur sumoinya yang dianggapnya terlalu lancang dan takabur. Biarlah, suheng. Orang telah menghina dan mengganggu kita, hendak kulihat sampai di mana kelihayan Hek Hau bukan. Kong Kuan Siang Hau bukan hanya terkejut mendengar tantangan huilian, akan tetapi juga marah bukan Ming. Mereka sudah meloncat dan menghadapi huilian dengan muka merah. Mereka merasa amat marah karena menganggap tantangan gadis yang ditujukan kepada mereka dan guru mereka itu merupakan penghinaan terhadap guru mereka. Bocah sombong bentak cukat sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah muka huilian. Baru bisa mengalahkan delapan orang murid rendahan saja engkau sudah bersikap sombong. Guru kami terlalu terhormat untuk menandingi seorang bocah seperti engkau. Benarkah engkau menantang kami berdua untuk maju bersama? Jangan-jangan engkau akan mati konyol dan menjadi setan penasaran. Huilian mendengus dengan sikap mengejek. Kalau kalian mampu mengalahkan aku dalam lima puluh jurus, biarlah aku berlutut dan menjadi murid Hek Hau bukan. Bagus kata Cuhat Girang membayangkan betapa nona cantik ini nanti akan menjadi muridnya. Kalau memang begitu, dia sendiri yang akan turun tangan melatihnya. Suhu, perkenankan Tocu berdua menyambut tantangan nona ini. Sebenarnya masih berat rasa hati bong kuateng membiarkan dua orang murid kepala mengeroyok seorang gadis muda, akan tetapi dia pun menjadi sangat penasaran setelah mendengar tantangan gadis itu yang bukan hanya ditujukan pada dua orang murid kepala itu, melainkan juga kepada dirinya sendiri. Gadis itu sombong sekali dan perlu diberi pelajaran agar tak memandang rendah kepada Hek Hau bukan, pikirnya. Biarlah kedua orang muridnya menghajar gadis itu dan nanti dia sendiri yang akan menghajar orang yang lengannya buntung sebelah. Oleh karena itu, dia pun segera mengangguk begitu mendengar permintaan Chu Hoat. Melihat Suhu mereka telah memberi persetujuan, Kongkuan Xianghou lalu menghadapi Huilian dari kanan kiri. Huilian berdiri tegak, sama sekali tidak memasang kuda-kuda dan hanya mengikuti gerakan kedua orang lawan itu dengan pandang matanya. Sumoy, kendalikan diri dan jangan sampai melukai orang kata Sukiyat memperingatkan. Ia tidak menghendaki kalau baru saja tinggal di daerah Kongkuan sudah harus menanam bibit permusuhan dengan perguruan silat yang paling berkuasa di daerah itu. Hal ini sama saja dengan mencari penyakit. Biarpun berhati keras, namun Huilian juga seorang gadis yang tidak bodoh. Ia dapat mengerti apa maksud Suhengnya, maka dia pun mengangguk sambil tersenyum. Sebagai penguji, Kongkuan Xianghou itu tidak merasa sungkan untuk menyerang lebih dahulu, maka Cukat segera berseru, Nonako, bersiaplah kami segera menyerang. Majulah kalian Huilian berseru menantang tanpa memasang kuda-kuda seperti kedua orang lawan yang sudah memasang kuda-kuda dengan gagahnya. Melihat kedua lengan mereka yang bersilang di depan dada membentuk cakar harimau, maka taulah Huilian bahwa kedua orang lawannya mempergunakan ilmu silat harimau yang tangguh, sebab ilmu silat yang bersumber dari siau limpai ini mengandalkan gerak cepat dan tenaga kuat seperti seekor harimau. Kedua lengan itu sangat kuatnya, dengan jari-jari yang membentuk cakar mampu merobek kulit daging lawan, bahkan mampu pula mencengkeram tulang hingga remuk. Memang kedua orang itu tidak mau main-main. Begitu menyerang langsung saja mereka memainkan houkun, silat harimau, yang menjadi andalan mereka dan yang membuat mereka dijuluki sepasang harimau. Keduanya mengeluarkan suara gerangan mirip suara harimau dan ini pun, termasuk bagian ilmu itu yang menggunakan auman harimau untuk melemahkan semangat lawan. Auman itu dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikang sehingga terdengar menggetarkan jantung. Namun gadis muda itu sama sekali tidak terpengaruh, bahkan dia lalu tersenyum manis. Hem, aumannya boleh juga, cukup nyaring dia bahkan berkata demikian yang tentu saja merupakan ejekan karena ucapan itu seakan ingin melihat apakah ilmu silatnya juga sehebat aumannya. Yang lebih menantang lagi, gadis itu sama sekali tidak memasang kuda-kuda, melainkan berdiri tegak, bahkan kini bertolak pinggang dengan dua tangannya. Sebenarnya, bertolak pinggang dengan kedua tangan ini juga merupakan semacam kuda-kuda, karena kedua tangan itu sudah siap, baik untuk menangkis maupun untuk menyerang. Dan kedua kaki yang berdiri tegak itu kokoh kuat, namun mengandung kelenturan sehingga akan mudah dipergunakan untuk menendang maupun untuk melompat dan bergeser. Hai it! Tiba-tiba cukup membentak dengan nyaring, kedua tangannya bagaikan cakar harimau sudah menyerang dengan cengkeraman bertuli ke arah kepala dan pundak kiri huilian. Pada waktu yang hampir berbarengan, Cuhuat juga membentak dan menyerang dengan cengkeraman ke arah pundak kanan dan dada. Terima kasih telah menonton!